Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Yang dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbala Allah Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Pengumuman tarikh mula puasa Saya ingin melihat juga bagaimana istilahnya di Indonesia Yang mungkin saya share ke teman-teman di Indonesia pengumumannya seperti ini Di Malaysia saya juga ingin tahu pengumumannya bagaimana ya guys ya Oke, tanpa lama-lama langsung saja guys ya Karena di Indonesia itu ada dua Jadi ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12 Saya mau lihat di Malaysia tanggal berapa Jom kita simak videonya, let's go Pakai di Malaysia I guess ya Pengishtihara Amin, 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 amin Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Wah, sama guys, tanggal 12 Berarti pemerintahan Indonesia dan juga Malaysia sama guys ya Cuma disini unique ya guys ya Dari dulu saya tengok itu memang satu orang macam ini ya guys ya Kalau di Malaysia Ya, mungkin ini dikatakan tadi itu adalah penyimpan mohor besar raja-raja Nah, mohor itu apa ya guys ya Saya tak faham Saya macam belum pernah mendengar daripada kata ini Penyimpanan mohor Nah, macam itu Tansri 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 Jom kita tengok videonya Telah memutuskan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang diperdomani dari majlis tarjih dan tajjid PP Muhammadiyah Bahwa Awal kuasa Ramadan tahun ini Jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Idol Fitri Jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2020 2024 Dan Idol Adha Jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Sehingga bagi kaum muslimin khususnya warga Muhammadiyah dan saudara-saudara yang mengikuti pedoman hisab hutjudul hilal dan Nanti yang meyakininya Untuk memulai ibadah-ibadah puasa Idol Fitri dan Idol Adha sebagaimana telah kami maklumatkan pada hari ini Alright guys Jadi daripada PP Muhammadiyah ditetapkan awal Ramadan 11 Maret dan Idul Fitri 10 April 2024 Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima ya Pengumuman awal puasa Ramadan daripada pemerintah ya guys ya Oke langsung saja kita tengok videonya Let's go Sidang ifbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelan mahrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya Salah seorang anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia Dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit Ini adalah posisi hilal berdasarkan Hisab Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak Dan setelah mahrib tadi sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah khususnya bulan Ramadan, Sawal, dan Zul Hijah menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, masjilis ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia Dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil Hisab dan Rakyat yang telah dilaksanakan oleh tim Hisab Rakyat Kementerian Agama Republik Indonesia Serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura Pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan IMKAN NURUYAD Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat Dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah Oleh karena itu, berdasarkan Hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah diatas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru Serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Romadon 1445 Hisriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masei Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kehusukan Nah disitu guys ya, jadi kita bisa melihat bagaimana istilahnya pengumuman daripada pemerintah Indonesia, daripada PP Muhammadiyah dan juga yang ada di Malaysia guys ya Jadi disini kita bisa melihat perbedaannya Perbedaannya adalah kalau di Malaysia hanya satu orang saja yang mengumumkan Sama ketika di Indonesia juga, tapi ada banyak anggota-anggota lainnya disitu ya guys ya Kalau di Malaysia itu lebih ke satu orang saja gitu kan Mungkin rapatnya itu di luar seperti itu mungkin Dan ketika sudah hasilnya untuk penyampaiannya itu disampaikan oleh satu orang tadi ya guys ya Itu Tansri tadi ya guys ya Sedangkan di Indonesia ada penerjemahnya, ada anak Kalau kita lihat di Malaysia itu ya itu satu itu untuk menyampaikan Sedangkan kalau di Malaysia menteri agamanya siapa ya kan Nah disitu akan berubah nantinya Seperti halnya sekarang menteri agamanya ini Besoknya tahun depan menteri agamanya ini itu beda lagi yang menyampaikan Seperti itu guys ya Seperti halnya juga ketua umum Muhammadiyah Seperti itu ya guys ya Dan dari sini kita bisa melihat Ya antara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura Tadi disampaikan oleh menteri agama Indonesia Puasannya itu sama satu ya seperti itu Jadi bisa dikatakan itu puasannya sama lah guys ya Tanggal 12 Selasa ya Maret 2024 ya guys ya Masya Allah Dan Muhammadiyah mengawali yaitu Di tanggal 11 Yaitu hari Senin Maret 2024 Seperti itu Semoga bermanfaat untuk kita semua guys ya Gimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Saya Pemiru Dutri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!